Kecelakaan maut di tol Cipularang, Jawa Barat yang terjadi pada Senin 2 September lalu memakan korban puluhan orang. Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR memiliki beda versi atas penyebab kecelakaan ini. Pihak Kemenhub menilai kemungkinan kecelakaan terjadi karena geometri jalan yang tidak biasa. Namun sejauh ini Kemenhub belum mengambil kesimpulan resmi karena masih terus mencari penyebab kecelakaan tersebut. Senada, pihak Kementerian PUPR juga masih menunggu hasil audit keamanan yang tengah dilakukan. Namun dugaan awal Kementerian PUPR menduga bahwa faktor kendaraan dan human error menjadi penyebab dari kecelakaan di tol Cipularang kemarin pada kisaran pukul 1 siang.